Intro 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 Oke sip Tinggal 2 lagi ya Waktunya juga masih lama 2 lagi ada di Di jembatan Satu sama di Itu kuburan bukan Disitu ya Kayaknya kuburan deh Kita akan coba kesana Aduh pak sorry pak sumpah gak sengaja gue Aduh kayaknya ada motor Kayaknya ada polisi naik motor Lejer Allah wakbar Ntar gue harus kabur dulu dari polisi Soalnya dia naik motor loh Kayaknya naik motor sih Aduh duh 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 Barbar banget polisinya sumpah Gue gak akan kesini dulu deh yang sepi ya Disini apaan ya Kuburan ya Iya kuburan Suspah Masuk Enten Kuipuran Kuburan Kuipuran Kuburan bentar kok gak bisa sih gue harus foto ke arah mana oke kayak gini ke bagian ininya ya bagian bangunannya satu lagi ada di jembatan oke sip kita udah berhasil mendapatkan 5 foto waktunya masih panjang sekarang kita akan kembalikan ke kelas room jadi memang kelas yang namanya kelas fotografi ini merupakan salah satu kelas yang cukup mudah sekali untuk kalian lakukan ya waktunya juga enggak terlalu cepat sih bener-bener waktunya juga nyantai banget aduh sorry sorry gak sengaja gue ya ini sepedanya juga udah enak banget ya udah kenceng kayak gini oke nice kita berhasil untuk menyelesaikan kelas fotografi yang keempat berarti tinggal satu satu kelas lagi ya digital kamera oke nice jadi sekarang foto-foto yang kita ambil sekarang udah ada warnanya kita akan coba cek kita foto kita save ya kita coba save dan kita coba cek di foto album ya ini merupakan foto pertama kita yang sama sekali nggak ada warnanya dan kamera selanjutnya ini dia sekarang udah ada warnanya kayak gini udah jadi kamera digital ya oke so far so good disini gue akan save dulu oke ini dia jadi ternyata munculnya jam 4 ya untuk misi ini misi glasshouse kita akan langsung aja untuk cut skinnya lagi-lagi kita akan skip aja ini berarti percobaan ketiga kita untuk menjalankan misi glasshouse dan kalau sampai misi ini udah bergagal lagi gue enggak tahu nih udah dua kali gagal ya pertama karena gue salah kedua karena game yang ngebug dan yang ini gue harap gue bisa selesailah di sini intinya sebisa mungkin kita ikutin dulu mobilnya si mister hat-trick jangan pokoknya jangan sampai terlalu dekat karena mobilnya tuh udah kayak kripik gitu udah kayak kripik soalnya cuman ditabrak sedikit doang dengan dengan apa dengan kecepatan yang sangat-sangat pelan itu mobilnya bisa langsung remuk katanya dan itu akan langsung menggagalkan misinya jadi sebisa mungkin jangan yang dipelajari dari apa gagal sebelumnya adalah jangan apa berjalan menggunakan sepede di belakang mobilnya si mister hat-trick karena dia entah kenapa sering banget tiba-tiba berhenti mendadak gue juga enggak tahu kenapa nih bentar kita akan coba cek lagi ya pada saat udah ada di situ tuh ya di belakang ini bentar oke ya tuh kan tuh tuh dia berhenti berhenti mendadak kayak gitu dan itu yang membuat dia gagal sebelumnya gue enggak tahu gitu loh apa yang dipikirkan si mister hat-trick kenapa dia berhenti berhenti mendadak kayak gitu ya itu kan berhenti lagi anjir intinya adalah kalian jangan sampai apa berjalan di belakang mobilnya karena itu bener-bener beresiko ya itulah dia rumahnya si mister hat-trick ya rumahnya bener-bener besar banget oke get into mister hat-trick property hat-trick manner namanya oke destroy as much as much as you can jadi disini kita harus melakukan apa namanya penghancuran jadi disini kita harus menghancurkan beberapa barang yang terbuat dari kaca seperti ini misalnya fast tuh jadi di sebelah kanan ada kayak semacam bar meternya gitu tapi disini kalau kalian pengen cepet kalian bisa hancurin rumah kacanya atau glass house nya oke jadi ini bukanlah hal yang harus kalian tiru ya karena ini melakukan vandalisme melakukan penghancuran seperti ini dan si jimmy mau-mau aja gitu loh disuruh oleh si siapa namanya Mr.Galloway jadi ini terjadi karena dendam ya semua ini terjadi karena dendam antara si Mr.Galloway dan juga si Mr.Hat-trick karena emang mungkin buat kalian yang belum menonton beberapa video sebelumnya jadi si Mr. Patrick ini kan eh Mr.Hat-trick sorry oke bentar-bentar ada penjaga ada penjaga ada penjaga ada penjaga tuh yang jaga sini polisi ya iya ada polisi guys jadi Mr.Hat-trick telepon polisi kita harus hati-hati disini assassin grade mode oke bentar-bentar terlalu deket gue kalian bisa umpetan disini kalau kalian pengen nih di pot ini bentar gue akan umpetan dulu ya karena terlalu beresiko jadi gue pengen jelasin jadi si Mr.Hat-trick atau guru matematika itu melihat Mr.Galloway itu mabuk-mabukan di dalam kelas dan si Mr.Hat-trick itu kayak semacam mengancam ya mengancam ke Mr.Galloway bahwa dia akan memberitahukan hal tersebut ke kepala sekolah agar si Mr.Galloway yang dimana dia bekerja sebagai guru bahasa Inggris ini bisa dipecat ya karena dia mabuk-mabukan di dalam kelas dan si Mr.Galloway dia nggak bisa diem aja jadi dia berusaha untuk apa namanya bukan bales di dalam tapi dia pengen apa namanya kayak membuat si aduh-aduh-aduh dia tiba-tiba denger dong polisinya ya sangat bego polisinya goblep oke bentar dia bakalan balik atau belok nih oke belok kesana ya sebisa mungkin kalian jangan hancurin fast yang ini sebenernya bisa hancurin menggunakan ketapel aja ya gue lupa sih bisa hancurin pakai ketapel dari sini nah kayak gini ya jadi ini adalah cara yang sebenernya lebih aman tapi lebih lama ya kalau gue harus kayak gini satu persatu aduh bentar bentar ada polisi kesini polisinya juga begitu banget gitu loh oke ini merupakan cara yang paling aman jadi kalau kalian pengen aman kalian bisa serang dari jarak jauh aja menggunakan super slingshot ini kaca disini juga bisa kita hancurin jadi ini kita bagaikan seorang sniper ya menyerang dari jarak jauh dan anehnya nggak ada yang tahu kita disini oke oke mereka mau kesana beruntung banget gue oke get out of Mr. Hattrick House oke sekarang waktunya itu kabur nah ini nih kaburnya ini nih yang cukup susah kita harus sabar karena disini banyak banget polisinya udah bisa kalian lihat tuh 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 udah gerombolan kayak gitu oke oke ada satu dua tiga enam enam polisi sekarang waktunya kabur guys oke ini kesempatan kemauan-kemauan sebelum dia balik lagi oke udah lah kita langsung aja kabur karena polisinya bener-bener ada di bagian manapun ya ya udah ada ketahuan ini yang kita kabur aja pokoknya langsung kabur nice 40 dollar ya lumayan walaupun misi ini harganya belum mengalahkan misi dari si etna dan juga si siapa ya Mr. Burton apa ya eh bukan si etna sama si gelandangan ya yang dimana dia memberikan 50 dollar tapi ini cuma 40 lah lumayan lah dimana bentar ada misi lainnya tapi mungkin kita akan jalankan besok aja ini udah cukup larut ya kita akan tidur aduh kepencet ya kita akan langsung aja ke asrama server misi glasshouse ini bener-bener sangat apa ya bikin deg-degan aja gitu loh kalau misi-misi stealth kayak tadi ya tapi yang bikin mudah adalah kita menggunakan slingshot kalau nggak pakai slingshot mungkin misinya bakalan bener-bener susah kita harus menyerang kaca-kaca itu dari jarak dekat oke sorry sorry pak sorry sorry bentar gue ingin tuker dulu sepedenya ya jadi sebenernya gue juga belum menjelaskan bahwa sebenernya ini bukanlah sepeda tercepat yang ada di game ini tapi kalau kalian sudah berhasil mendapatkan sepeda ini gue rekomendasikan kalian jalankan yang namanya balapan yang ada di beberapa area baru nantinya kalian bisa mendapatkan sepeda yang paling cepat ya jadi ini bukanlah sepeda yang tercepat ya dan lompatannya juga nggak terlalu tinggi jadi jadi gue kayaknya nggak perlu untuk menjalankan semua balapan karena akan memakan durasi jadi mungkin gue akan hanya menjalankan fokus utamanya misi dan juga kelas ya oke lola race sama greaser challenge ntar aja kali ya kita akan masuk ke dalam kelas dulu oke gue nggak tahu nih hari ini ini bakalan pelajaran apaan kemarin kita sudah berhasil menyelesaikan kelas shop sama fotografi 4 jadi kemungkinan hari ini itu kimia apa ya jangan-jangan gimia sama bahasa inggris atau geografi ya kita akan coba tunggu aduh bego ya so far kita sudah mendapatkan banyak sekali persenjataannya sebenarnya ada pilok juga tapi pilok gue habis oh oke geografi nice berarti geografi sama matematika oke ya disini seperti biasa kita akan siapin dulu untuk kunci jawaban dari kelas geografi kita akan siapkan dulu dari mpa Google oke guys disini gue sudah menyiapkan kunci jawaban untuk kelas geografik 5 kita akan langsung aja aduh salah ini di yang sini selamat menikmati oke iya sangat mudah sekali kita berhasil lulus dari kelas geografi ya finally ya ini merupakan guru geografinya dan gue sama sekali gak tau namanya siapa mungkin kalian yang tau kalian bisa komen aja di kolom komentar explore outfit sama gnome outfit oke kita dapat kostum dan sekarang kita hanya tinggal menunggu untuk kelas matematika yang keempat ya bentar mungkin gue akan save dulu selamat menikmati selamat menikmati oke, iseng banget nih si jimmy oke, bentar kita akan hunting dulu hunting custom Allah wakbar, Allah wakbar pak, aduh, dijiwit itu bijinya ya, kelas matematika ada di atas ya, di sini kalau nggak salah ya, ini dia kita akan tunggu sampai jam 1 oke, ada bell kita akan langsung aja masuk dan sebelumnya gue gagal ya di kelas matematika keempat ini oke, bentar gue harus siapkan kunci jawaban lagi selamat menikmati selamat menikmati